Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore semua. Kembali lagi bersama kita dalam podcast Kopi atau Ngobrol Pintar dengan topik kali ini yaitu tentang kebundingan sapi. Perkenalkan, aku sendiri Anggina Haryat Siva, Nimi 04.19.0145. Kali ini, dia akan kita bahas dari topik tersebut, yaitu mengenai metode pemeriksaan kebundingan, diferensial kebundingan, serta kebundingan fetus. Kopi malam ini aku ditemani teman-teman lainnya, Btw kita semua itu dari FKH IPB dan sekarang ada di semester 6 atau di tingkat 3. Yang pertama ada Tia Arta, Nimi 04.19.0145. Yang kedua ada Ades Faris Yuldan, Nimi 04.19.0155. Yang ketiga ada Aldo Yuni Yu Uriantara, Nimi 04.19.0172. Halo Tia, gimana nih kabarnya? Halo Tia. Halo Anggi, baik dong. Halo Faris, mana nih yang Faris? Sekarang ada dua cowok. Halo Anggi, gue baik kok. Lo gimana? Baik banget. Halo Aldo, hai. Halo, halo. Tugas-tugas aman? Aman, kalau dikerjaan aman kan, gue selalu banyaknya rajin. Jadi, nah kita tuh sekarang mau ngapain sih? Sekarang tuh kita bakal berdiskusi bareng, saling bertanya dan bertukar. Jalanya berdiskusi mungkin teman-teman nanti yang dengerin, kalau misalkan kita ada yang misinformasi atau apa, atau mungkin punya pertanyaan, boleh nanti hubungin kita aja. Alhamdulillah ya, karena tadi kita udah say hey, kabarnya semuanya baik. Ngomong-ngomong ya, kita hari ini bakal bahas tentang topi kebuntingan sapi. Nah, tapi itu sendiri termasuk hewan ruminansia besar. Kalau dilihat-lihat, buat orang awam nih, perut sapi tuh, nggak kenapa-kenapa juga kelihatannya udah besar gitu kan. Kita tuh belum tentu langsung tahu nih, sapi tuh bunting atau enggak. Apalagi kalau usia kebuntingannya tuh masih gini atau masih awal. Kira-kira kalian tahu nggak sih, metode apa aja yang bisa digunakan buat mendeteksi kebuntingan? Oke, aku izin jawab ya. Jadi, kemarin tuh aku sempat baca-baca beberapa jurnal. Nah, itu tuh bahas tentang metode-metode pemeriksaan kebuntingan gitu. Seingat aku tuh ada sekitar 5 metode. Nah, salah satunya tuh ada pemeriksaan kimia. Nah, dalam pemeriksaan kimia ini yang digunakan itu adalah spesifik protein pregnancy, biasanya pada rusa dan domba. Nah, biasanya dilakukan pada waktu tertentu, misalnya pada awal kebuntingan. Terus, yang kedua itu ada pemeriksaan biologik. Nah, ini menggunakan Pregnant Mercerum Gonadotropin atau PMSG. Biasanya pada uji asein, zondek, dan galiman ini. Nah, biasanya pemeriksaan ini dilakukan pada kebuntingan umur 50 hingga 80 hari pada hewan kuda. Terus, ada lagi nih, menggunakan estrogen dalam uji fluorosensi kuboni. Rentang pemeriksaannya lebih dari 120 hari pada hewan kuda. Yang ketiga tuh ada lagi nih, pemeriksaan menggunakan hormon. Biasanya itu menggunakan hormon progesteron atau P4 dan metabolit progesteron. Yang pertama, hormon progesteron, konsentrasinya itu lebih tinggi dari konsentrasi tertinggi pada saat fase luteal. Biasanya dapat dilakukan setelah melewati siklus estrusnya. Kalau pada sapi dan kerbau, biasanya kadar P4-nya itu lebih tinggi dari 2 nanogram per mililiter pada hari ke-21 atau lebih saat post-meting. Terus, ada lagi metabolit progesteron. Konsentrasi metabolit P4 lebih tinggi dari konsentrasi tertinggi pada saat fase luteal. Misalnya, kalau pada badak Sumatera nih, ini lebih tinggi dari 46,4 gram per gram fesis kering. Terus, yang keempat adalah gini, pemeriksaan ultrasonografi. Yang biasanya juga sangat kita kenal. Pemeriksaan ini didiagnosa dengan melihat perkembangan embryo vesicle atau kantong embryonya. Untuk kebenarannya sendiri adalah 95%. Untuk pada sapi dan kerbau, biasanya dilakukan pemeriksaan itu pada hari ke-16 sampai ke-18. Nah, yang terakhir itu ada pemeriksaan palpaksi perektal. Nah, ini biasanya juga yang paling, dikatakan yang paling murah. Dapat dilakukan di mana saja. Kebenarannya itu sekitar 95%. Nah, biasanya dilakukan pada hari, lebih dari hari ke-60. Untuk kebuntingannya dapat didiagnosa dengan meraba atau merasakan membran fetus dan fetusnya. Kemudian ada letak atau posisi dan ukuran uterus, karun pula, dan fremitus arteri uterina media. Pemeriksaan paling gini bisa dilakukan pada 35 hari setelah kawin. Atau membran fetus atau fetal membran slipnya sudah nampak. Kemudian ada juga nih pemeriksaan yang paling aman, direkomendasikan itu sekitar 60 hari setelah kawin. Kemudian, kalau yang paling akuratnya sih dilakukan pada hari ke-60 atau lebih. Sejauh ini itu saja sih yang aku dapat dari metode-metode pemeriksaan kebuntingan. Dari 5 cara diagnosa itu, cara apa sih yang paling akurat sama yang paling dilakukan di lapang itu kayak gimana ya, dok? Kira-kira yang apa? Oke, jadi gini nih, kan ada banyak tuh tadi ya metode-metodenya. Jadi yang paling akurat tuh sebenarnya ada dua kan, ada ultrasonografi sama palpasi perektal. Nah, kalau ultrasonografi kan kita tahu sendiri nih ada alat-alatnya yang tentunya tidak bisa kita temui di mana saja. Mungkin adanya di klinik ataupun balai-balai tertentu. Nah, jadi yang paling sering digunakan itu di lapangan ada palpasi perektal. Keakuratannya juga sama kok 95%. Tapi dalam pengaplikasiannya harus diawasi oleh dokter hewan ataupun dokter hewan tersebut yang melakukannya. Soalnya kan ini juga perlu keterampilan khusus kan ya. Jadi juga harus mematuhi SOP-SOP seperti menggunakan sarung tangan latex ataupun menggunakan pelicin. Terus ada lagi nih, yang paling penting tuh ada suatu kajian kalau misalkan ada hari-hari yang mana itu riskan abortus pada kebuntingannya. Yaitu pada hari ke-35 sampai ke-50. Jadi sangat tidak disarankan untuk melakukan palpasi perektal pada hari itu. Yang paling penting lagi tuh ya tadi tuh harus dilakukan oleh orang yang ahli khususnya dokter hewan. Benar banget sih. Seperti itu sih. Mungkin lebih banyak dipakai palpasi perektal karena ekonomis juga kali ya, Do. Jadi lebih gampang di aplikasiin. Oh iya, betul banget Aldo. Wah ternyata banyak banget ya metode-metodenya. Cuma dari yang metode-metode yang udah disebutin nama Aldo tuh, dari USG, palpasi, bahkan sama pakai hormon kan. Itu bisa gak sih ada kejadian kalau ternyata itu sopinya gak bunting tapi malah terindikasi penyakit atau ada kelainan lainnya. Itu kalian tahu gak sih? Nah, aku izin jawab ya Taya. Jadi dalam beberapa kasus pas diperiksa itu ternyata perut itu membesar itu bukan karena hamil atau ada fetusnya gitu. Karena melainkan adanya penyakit atau kelainan gitu. Dan yang aku tahu nih ada beberapa penyakit dan kelainan yang menyebabkan hal itu. Dan seringkali kejadiannya bukan hamil. Nah, yang pertama tuh ada namanya biometra. Biometra endometritis kronika et purulentana. Biometra ini itu tuh terjadinya pengumpulan nanah di dalam uterus. Terus juga prosesnya terkadang kronis. Jadi terjadi penebalan di dinding uterus dan tidak adanya fluktuasi. Terus juga ada nanah mengisi di kedua hornua. Nah, terus bunting satu anak hanya satu kronua yang berkembang. Atau biasa disebut asimetris. Terus juga ada bunting kembar. Nah, umumnya bunting kembar ini fetusnya berada di kedua hornua uterus dengan besar yang relatif sama atau simetris. Sedangkan pada kejadian biometra besar kronua itu tidak sama. Terus selanjutnya juga ada penyakit namanya mukometra. Di mana adanya pengumpulan mukus atau lendir di dalam uterus. Di mana ini tuh menjadi diferensial diagnosa untuk kebuntingan dini. Nah, terus juga ada hidrometra. Yaitu pengumpulan cairan limpe di dalam uterus. Terus juga ada tumor uterus. Di mana adanya satu jaringan yang membesar. Terus juga tanpa dibungkus oleh suatu selaput. Biasanya itu diindikasi sebagai tumor uterus. Terus juga ada mumifikasi fetus. Di mana cairan amnion dan fetus itu diabsorsi oleh uterus. Dan juga fetus itu terasa seperti batu. Jadi, waktu dipalpasi terasannya keras gitu. Dan tidak seperti fetus pada umumnya. Terus juga selanjutnya ada makerasi fetus. Di mana fetus itu hancur. Dan juga terasannya itu hanya potongan-potongan fetusnya gitu. Bagian-bagian tubuhnya sehingga terasa dan terdengar adanya krepitasi. Di dalam larutan cairan amnion dan eksudat. Kalau aku sih, mungkin itu yang aku tahu. Tentang penyakit-penyakitnya. Ris, kan tadi lo sempat ngomong nih. Ada mumifikasi fetus yang fetusnya jadi batu. Terus kayak maserasi fetus. Fetusnya jadi hancur. Itu berarti fetusnya dalam keadaan mati gitu, Ris. Iya, benar banget. Jadi, di dua kondisi itu fetusnya itu udah mati. Mungkin aku mau jelasin sedikit tentang kedua hal itu ya. Jadi, pertama itu mumifikasi fetus itu di mana janinnya itu mengeras. Ini tuh sebenarnya kondisi di mana fetus di dalam uterus itu mati. Tanpa disertai pencemaran mikroorganisme. Jadi, benar-benar diserap oleh uterus sehingga cairan-cairan di dalam fetus itu kering dan juga keras gitu. Nah, mumifikasi fetus ini dapat disebabkan oleh pelelitan tali pusar. Jadi, fetusnya nggak dapat nutrisi. Terus juga torsi uteri dan kelainan genetik lainnya. Nah, gejala yang diidentifikasi itu ada beberapa. Pertama itu, adanya fetus yang mengeras. Atau kalau dirabah saat rektal, itu tuh terasa seperti adanya batu gitu. Nah, terus juga sapinya anes terus, mengejan terus-menerus, terus juga sulit defekasi atau anoreksia. Nah, terapi yang dapat dilakukan yaitu injeksi dengan stilbestrol secara intramaskular dengan dosis 50-80 mg atau dengan injeksi hormon PGF2-alpha. Nah, itu yang pertama, mumifikasi fetus. Terus, selanjutnya yang kedua nih, aku mau jelasin sedikit tentang maserasi fetus, yaitu fetus yang terpotong-potong bagian tubuhnya. Nah, kondisi ini juga fetus tuh udah dalam keadaan matigi. Jadi, kondisi fetusnya tuh terendam lama di dalam cairan amnion dan terdapat infeksi bakteri. Maka, tubuh fetus tuh hancur di mana kalau yang mumifikasi tadi, karena tidak ada bakteri jadi mengeras. Nah, kalau di kondisi ini, tubuh fetusnya jadi hancur karena adanya infeksi bakteri. Nah, selanjutnya fetusnya biasanya keluar lewat vulva dan tertinggal di dalam huda elus itu hanya tulang-tulangnya. Jadi, terasanya juga seperti ada krepitasi karena hanya tertinggal tulang-tulang. Nah, penyebab utamanya itu adanya bakteri trichomonas fetus dan juga sebenarnya dapat disebabkan oleh jamur. Gejalanya itu diantaranya adanya lelehan nanah dari vulva, terus juga bau vulvanya busuk, hewan selalu mengejan, terus juga suhu tubuhnya naik terus, selanjutnya nafasnya terengah-engah, anoreksinya juga, penurunan produksi susu dan juga saat perektau tentunya hanya terasa seperti tulang-tulang. Dan juga adanya penebalan uterus. Nah, penanganan yang dapat dilakukan sebenarnya sama aja kayak mumifikasi, fetus harus dikeluarin karena dapat mengganggu uterus dan juga menyebabkan infeksi lain nantinya. Itu dengan memberikan hormon PGF2-alpha, terus juga bisa juga dengan esterogen, atau kalau dengan pertimbangan ekonomis, sapinya bisa dipotong atau dijual kembali. Walaupun begitu, makasih. Terima kasih, Faris, jelasannya. Nah, tadi kan udah dijelasin juga nih sama Faris, jadi kita udah tahu nih beberapa perbedaan antara fetus sama kelainannya. Nah, kalau misalkan benar-benar positif bunting, kan terus fetusnya kan berkembang sampai mendekati kelahiran. Ada nggak sih kondisi fetus itu posisinya misalkan dalam kondisi abnormal? Terus misalnya posisi fetus itu berpengaruh nggak sih terhadap kebuntingannya? Oke, Aldo, aku izin jawab ya. Jadi, yang aku tahu dan yang aku pernah baca di jurnal-jurnal itu bisa, dan kondisi-kondisi fetus menjelang kelahiran itu juga bisa dalam posisi yang abnormal. Nah, sebelum ke situ tuh jelasin ke situ, aku mau ngejelasin dikit nih tentang sebutan-sebutannya. Jadi, itu ada tiga sebutan yang harus diketahui nih untuk mengetahui posisi atau perkembangan fetus mendekati kelahiran. Itu ada presentasi, ada posisi, dan ada postur. Presentasi sendiri itu adalah hubungan antara poros panjang fetus dengan poros panjang saluran kelahiran induknya. Nah, presentasi fetus ini bisa longitudinal, yaitu anterior atau posterior. Kemudian bisa juga transversal atau bahkan vertikal. Tapi yang vertikal ini cukup jarang nih. Nah, kemudian untuk posisi sendiri itu menjelaskan permukaan saluran kelahiran induk, di mana posisi tulang belakang anaknya ini berada. Nah, posisinya ini bisa aja dorsal, ventral, atau lateral, baik ke kanan atau ke kiri. Nah, kemudian yang terakhir adalah postur. Nah, postur ini yang menentukan disposisi kepala dan anggota gerak dari fetus itu sendiri. Nah, kalau dalam normalnya nih, menjelang kelahiran, mayoritas pedet atau fetus itu berada pada posisi dorsal. Dan selama kelahiran itu, berpresentasi anterior longitudinal dengan posisi dorsal. Dan dalam postur kepala dan kakinya itu terjulur ke depan. Terjulur gitu. Nah, hidung fetusnya ini tuh adanya juga di atas di kaki depannya. Nah, sedikit fun fact nih, posisi fetus yang abnormal itu dapat menyebabkan distokia. Nah, distokia ini nih yang bisa mempengaruhi lamanya kebuntingan. Distokia itu sebenarnya apa sih? Distokia itu adalah suatu kondisi di mana sapi mengalami kesulitan beranak. Nah, ini bisa disebabkan oleh faktor induk maupun anaknya. Nah, untuk abnormalitas yang menyebabkan distokia ini, itu abnormalitas presentasi paling umum. Itu ada posterior atau presentasi bagian belakang. Jadi, posterior dengan kaki belakang di depan. Nah, kemudian untuk abnormalitas postur yang paling umum itu adalah koleksi dari kaki depan dan penyimpan lateral dari kepala. Fun fact-nya nih, kejadiannya itu lebih banyak dijumpai pada ternak sapi prani dibandingkan sapi potong. Insidensinya itu sekitar 10% pada sapi multipara atau yang sudah pernah melahirkan dan 30% pada sapi darah atau yang baru pertama kali melahirkan. Kira-kira gitu sih. Oh, gitu. Seru banget ya ngopi kita kali ini. Kita, termasuk aku sendiri tuh dapat banyak inseks baru tentang kebuntingan sapi. Tadi lalu udah ngejelasin tentang diagnosa kebuntingan, terus paris dan diferensial kebuntingan, sampai kedudukan fetus juga diomongin sama kita semua. Nggak kerasa nih kita udah ada di penghujung acara. Semoga ngopi kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa ikuti terus kopi-kopi berikutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua untuk Sobat Kopi. Bye-bye, teman-teman. Bye-bye, guys. Makasih. Bye-bye, makasih. Yay.